Intro Salam Rahayu Berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan juga rumah tangga dari kacamata spiritual Belajar ilmu kekayaan sejati tidak ubahnya seperti mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya Hanya saja untuk ilmu ini memang dikhususkan untuk memudahkan jalan rezeki Pada beberapa orang menganggap bahwa ia dilahirkan memang untuk miskin hingga mati Sejatinya pola pikir tersebut tidaklah benar Tuhan tidak pernah memetakan si ini miskin sedangkan si Anu Kaya Semuanya diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk mengais rezeki yang sebaik-baiknya Tanpa merugikan pihak yang lainnya Untuk menjadi orang kaya yang sebenar-benarnya itu ada ilmunya Ilmu itu biasa disebut dengan ilmu kekayaan sejati Tidak pergi ke dukun, tidak pula dengan wirid yang panjang dan melelahkan fisik Yah, ilmu kekayaan itu segera bisa Anda pelajari dan Anda terapkan untuk diri Anda Berikut beberapa ilmu kekayaan sejati yang bisa Anda pelajari Yang pertama, ubah pola pikir Apakah saya memang ditakdirkan untuk hidup miskin sampai mati Bahkan tujuh turunan sekalipun? Yah, mungkin hidup saya memang telah ditakdirkan seperti ini Pernahkah Anda mendengar orang mengeluhkan perihal perekonomiannya? Atau bahkan kata-kata itu keluar dari diri Anda sendiri? Dalam hidup ini Anda hukum tarik-menarik Apa yang Anda pikirkan? Itulah yang akan menjadi kenyataan Anda berpikir miskin Maka yang terjadi Anda akan tetap miskin Jika Anda berpikir kaya Maka peluang untuk menjadi kaya sangat terbuka lebar Karena di dalam diri Anda Akan ada energi dan motivasi besar untuk mencapainya Sehingga apapun yang menjadi rintangan Dan juga hambatan Maka akan sangat mudah Anda selesaikan Intinya terletak pada pola pikir Anda Yang kedua, afirmasi Afirmasi merupakan sebuah penegasan Atau sebuah kalimat positif Untuk diucapkan kepada diri sendiri dan diulang setiap hari Misalnya, saya adalah seorang pribadi yang penuh dengan kreativitas Saya selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap hal apapun yang sedang saya jalani Dan kalimat afirmasi positif yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda Jika afirmasi diucapkan setiap hari Diulang dan diulang setiap kali akan beraktivitas Maka akibatnya tentu sangat baik untuk bawah sadar Karena bawah sadar akan memprogram apa yang Anda inginkan Tanpa memikirkannya lagi Anda akan selalu ingat dan semangat terhadap apa yang Anda cita-citakan Ketiga, bersyukur Syukur adalah sebuah kata sederhana yang memiliki arti luar biasa Bagaimana tidak? Saat seseorang bersyukur, maka pikiran akan lebih bahagia dan rileks Hal ini tentu sangat berbeda dengan seseorang yang sering mengeluh dan jarang sekali bersyukur Hidupnya selalu dibayangi dengan keegoisan dan iri hati Akibatnya pikiran tidak pernah bisa tenang Sehingga timbulah gejala-gejala penyakit akibat banyaknya pikiran Sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika bersyukur Salah satunya adalah dapat membentuk pola pikir sukses Saat Anda bersyukur, maka pikiran secara tidak sadar diberikan suatu pola mendapatkan Sehingga akan terbentuk pola pikir sukses Semakin banyak bersyukur, semakin kuat pula pola pikir sukses Anda Demikian beberapa ilmu kekayaan sejati yang bisa Anda terapkan Jika ingin konsultasi terkait ilmu kekayaan atau sarana spiritual kerezekian Langsung saja hubungi saya di kontak yang berikut ini Sekian dari saya, saya Mbak Witri, pakar mental fisika kejauhan dan ratus susuk Jawa Pamit undur diri Salam Rahayu Selamat menikmati!